Para sahabat petani dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai traktor 101 yang kita suplai. Ini dilengkapi dengan implement pemasang mursa. Oke, implement pemasang mursa yang kita kombinasikan dengan traktor 101 itu memiliki tangki air yang pernah sebelum mursa dipasangkan pada bedengan itu bisa menyemprotkan entah itu pupuk, entah itu pesticida, dan juga mungkin cairan lain yang diperlukan oleh petani. Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai konfigurasi daripada implement pemasang mursa ini. Poin yang pertama adalah begini, di pasaran itu ada beberapa banyak ukuran lebar mursa. Implement pemasang mursa ini bisa mengakomodir lebar sekitar 90 cm paling minim sampai sekitar 130 cm lebar maksimum. Pada saat kita memasang mursa dengan lebar 130 cm, kita bisa atur sedemikian rupa lebarnya. Ini adalah tempat di mana kita bisa memasang roller mursa. Ini adalah nozzle daripada sprayer. Ini tanki sprayer. Oke, di sini ini adalah pompa untuk memberikan tekanan kepada sprayernya. Oke, saya kembali lagi mengenai lebar plastik mursa, pengaturannya bagaimana. Nah, di sini ini adalah ray mursa, plastik mursa yang bisa kita pasang. Kita pasang di sini. Minimum lebarnya 90 cm, maksimum lebarnya 130 cm. Pada saat lebar 130 cm sebagai mursa, semuanya ini kita harus atur. Posisi roda, ini kita bisa atur ke kanan gini. Kita sesuaikan. Kita sesuaikan seperti ini. Yang mana, roda ini akan bisa menekan plastik mursa. Intinya seperti itu. Begitu pula dengan posisi ini. Posisi apa namanya, istilahnya, ini bukan singkal sebetulnya. Ini hanya fungsinya, hanya untuk menutup tanah. Ini bisa kita atur. Keser ke gini, keser ke kanan. Disesuaikan. Pada posisi paling lebar, kita tempatkan ini pada posisi paling luar. Gitu. Selama ini bisa tetap memegang, istilahnya apa ini, rangka. Oke. Nah, kalau misalkan kita sempitkan, kita atur misalkan menggunakan mursa ukuran 90 cm. Ini juga harus kita sesuaikan 9 rupa. Begitu juga bed-bed-bed ini. Kita atur senemikian rupa. Hal yang sama kita lakukan pada sisi yang sebelah kiri. Lihat sebelah sini Pak. Nah, ini bisa kita atur juga senemikian rupa. Kita sesuaikan ya. Oke, ini yang paling penting. Seperti itu. Kita bisa atur. Kita suplai implement memasang mursa ini tanpa dilengkapi dengan aki 12 volt. Jadi, para pemirsa jika berkenan untuk membeli implement dari kami ini, maka harus memediakan aki 12 volt sendiri. Jadi, aki itu diperlukan untuk mencatu pompa sprayer ini. Jadi, intinya dengan implement pemasang mursa yang kita perkenalkan ini, petani bisa memanfaatkan implement ini tidak hanya untuk traktor 101. Traktor jenis Quick, Boxer, Myanmar, atau Zena, Kronos. Itu pun bisa ini dipasangkan dengan traktor-traktor jenis itu. Hanya kemungkinan ya koneksinya saja yang perlu lebih nyesuaian. Itu saja. Jadi, gitu. Mudah-mudahan video sedikit ya tentang implement pemasang mursa ini bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan manfaat. Salam. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.